Nah Pemirsa kembali bersama Fajar Berkah, Pasti Berkah, Wah terasa nih kita udah ada di penghujung acara, nah Dona mau ngasih kesimpulan nih di obrolan kita hari ini ya, nah kalau marah itu datangnya dari jin, sementara kalau manusia marah itu lebih ke arah tegas, tapi kalau marah ya itu balik lagi ke jin ya. Nah jadi bila kita ingin meredakan amarah itu adalah dengan cara berpindah posisi, bila kita ada di posisi berdiri maka kita harus duduk dan bila kita sedang duduk maka berpindah posisilah dengan cara tidur, kemudian bila masih belum meredah bisa dengan cara berwudu, jika belum bisa meredah juga bisa dengan sholat, dan kemudian bila masih belum meredah juga bisa dengan mandi, dan masih belum meredah juga bisa dengan cara-cara rukiah yang telah dijelaskan oleh Pak Ustadz. Nah Pak Mirsa, kan marah itu kan wajar nih, tapi bagaimana jika marah itu datangnya itu dari jin atau dari sihir gitu, salah satunya kan untuk meredamkan amarah itu menggunakan ritual proses rukiah ya Pak Ustadz rukiah syariah, dan juga ada proses herbalnya juga yang dapat membantu proses rukiah tersebut. Nah jika kalian ingin nih produk-produk yang ada di depan nih, yang kayak seperti madu atau minyak kasturi bisa langsung menghubungi nomor 0895-4234-61402, seperti itu. Nah begitu pemirsa, nah tadi kan teh sukma udah mengingatkan ya untuk menyiapkan air satu galang atau satu ember. Nah Dona mau mempersilahkan Pak Ustadz nih, ngasih oleh-oleh untuk pemirsa berupa doa. Ah mangga Pak Ustadz. Ya, baik permisa yang ada di rumah, saya akan membacakan doa-doa, saya harap semuanya sudah menyiapkan air satu galon, dibuka penutupnya, kemudian nanti air itu untuk diminum dan untuk dimandikan, nanti mandikannya tinggal dicampurkan di bak mandi atau di air satu ember gitu ya. Kita mulai. A'udhu Billahi minasyautanirajim bismillahirrahmanirrahim 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 Ya Allah kami mohon perlindungan kepada-Mu Ya Allah Dari kejahatan syaitan Yang menghalang-halangi kami untuk bertawabat kepada-Mu Ya Allah Angkat penyakit yang ada di kepala kami Angkat penyakit yang ada di dada kami Ya Allah Angkat penyakit yang ada di perut kami Angkat penyakit yang ada di setiap sendi-sendi kami Ya Allah Ya Allah redamlah amarah kami Dan amarah itu datangin dari syaitan Ya Allah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minah zalimin Walhamdulillahi rabbil alamin Nah pemirsa udah gak terasa nih Satu jam kita menemani pemirsa di rumah Nah pemirsa kita harus pamit undur diri ya Sepertinya Pemirsa jangan lupa terus saksikan Fajar Berkah Hanya di PET TV Yes Kalau begitu saya Dona pamit undur diri Saya Asti pamit undur diri Saya Sutma pamit undur diri Saya Eri Abdurrahim pamit undur diri Saksikan terus Fajar Berkah Pasti Berkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saksikan terus Fajar Berkah